Intro Inilah Alam Syapria berusia 40 tahun, warga kisaran Asahan Sumatera Utara yang berprofesi sebagai pegiat budaya Melayu di wilayah Tanjung Balai Asahan dan Sumatera Utara Selain pegiat budaya Melayu, dirinya juga kini menjadi perajin pembuatan tanjak atau tengkulok yang dikerjakan secara manual Tengkulok sendiri merupakan warisan budaya topi pengikat penutup kepala berbahan kain songket Tanjak atau tengkulok ini biasanya digunakan untuk acara besar budaya Melayu namun Alam Syah juga membuat motif sebagai fashion untuk dapat digunakan sehari-hari Dalam pemakaian tengkulok terdapat beberapa adab yang harus dijaga Salah satunya pemilihan warna yang tidak sebarangan seperti warna kuning yang biasanya dipakai oleh raja atau sultan Harga satuan dari tengkulok ini sendiri dibanderol seharga Rp150.000 Tengkulok ini bang banyak-banyak regamnya Jadi setiap-setiap negeri dia punya cirias masing-masing Jadi ada jenis-jenis tengkulok warisan Ada juga jenis-jenis tengkulok rekreasi yang bisa kita pakai hari-hari Ataupun dengan masing-masing biasa Pakaian tengkulok ini juga ada aturannya bang Nah ini kan simpulan ini kan ke kiri nih kan bang Jadi kalau untuk orang-orang kita pada umumnya lah Biar adabnya dia namanya Jadi walaupun kita pakai adab istriahat tapi adab juga dipakai ini Untuk orang-orang kebanyakan lah untuk umum kita pakai di kiri Tapi untuk para-para raja ini pakainya di kanan gitu Dari Asahan Sumatera Utara, Yudhi Paneh melaporkan Terima kasih telah menonton!